Halo semuanya kembali lagi bersama saya Alvino di channel Alvino Senjaya Nah pada video kali ini saya akan membahas ya ini sesuatu yang sering kita jumpai yaitu jenis-jenis dinding yang bermasalah yang sering kita temui Langsung kita bahas di video kali ini beserta dengan penyebabnya Oke check this out Video ini dipersembahkan oleh studio interior-basedwallpepermalang.com Oke bicara soal masalah-masalah yang ada pada dinding di rumah kita itu memang tidak bisa kita pungkiri itu sering sekali kita temui ada aja di rumah kita misal dinding tetap ataupun dindingnya lembab misalkan untuk beberapa rumah kemudian catnya mudah mengelupas atau tiba-tiba menggelembung sendiri banyak macam lainnya itu sering kita temui dalam rumah kita nah langsung pada video ini saya akan bahas ya dinding yang sering kita temui ya masalah di dalam rumah kita pada dinding kita itu apa saja dan penyebabnya apa untuk yang pertama itu dari dinding yang catnya mengelupas atau beruntusan bisa kita lihat contohnya seperti ini jadi itu catnya seperti mengelupas ya menggelembung kecil-kecil seperti itu kemudian lepas ya nah ini juga mungkin sering kita jumpai nah itu penyebabnya kenapa setelah saya cari tahu untuk cat yang mengelupas seperti itu ya biasanya sebelum kita mengecat dinding ya itu kita tentunya menggunakan pelamir biasanya ya bahan pelamir ini itu biasanya kita gunakan untuk interior ya sebelum kita cat ataupun sebelum kita memasang wallpaper ya nah kenapa sih penyebabnya apa kok bisa kita sebutkan pelamir ini sebagai penyebab dari cat yang mengelupas tersebut nah saya jelaskan pelamir itu kan memiliki tiga bahan biasanya yaitu ada semen putih ya kemudian ada juga lem putih dan juga ada kalsium nah ini komposisinya biasanya dari tukang itu memberikan komposisi yang bermacam-macam karena campurannya yang manual ya nah biasanya kalau kita mau murah itu kita perbanyak di kalsium dan lem putihnya dan semakin sedikit di semen putihnya nah dari sinilah menjadi jadi awal penyebab ya kenapa sih cat dinding di rumah kita itu menggelembung dengan sendirinya atau peruntusan kecil-kecil kemudian mengelupas ya karena campuran dari semen putih itu diminimalkan ya nah jadi pastikan pada saat memberikan pelamir pada dinding ya sebelum kita cat itu komposisinya harus tepat ya kita bisa konsultasikan ke toko bangunan bagaimana sih campuran antara ketiga bahan tadi itu yang pas seperti apa ya namun yang saya pastikan untuk semen putih itu kita komposisinya harus lebih banyak ya nah dan kemudian untuk lem putih dan kalsium itu secukupnya saja ya terutama juga lem putih itu jangan terlalu banyak oke kenapa untuk lem putih itu kita tidak boleh terlalu banyak ya karena sifat dari lem putih ini ketika kita kena dinding yang lembab misalkan lembabnya dari dalam dinding karena resapan air tanah nah itu kan tidak bisa kita hindari oke itu akan ya membuat lem putih ini menjadi basah nah ketika basah dan kemudian dia kering kembali ya itu dia akan sangat mudah sekali mengelupas ya lem putih ini ya jadi sebaiknya kita kita gunakan lem putih ini secukupnya saja jangan sampai terlalu banyak seperti itu oke kemudian untuk tips sedikit tentang pelamir ya jangan gunakan pelamir itu pada dinding-dinding di sisi luar rumah ya dinding yang sekiranya akan sering terkena tampias dari hujan atau langsung kena air dan lingkungannya lembab itu sebaiknya kita hindari karena ini akan membuat dinding kita lembab ya dan kemudian berefek ke dinding yang sisi dalam atau sisi dalam rumah kita seperti itu ya itu untuk masalah dinding yang pertama masalah dinding yang kedua ini juga lumayan sering kita temui dan saya temui juga pada rekan-rekan yang sudah bertanya melalui komentar di YouTube sebelumnya dan kemudian chat secara private ke saya yaitu dinding yang warnanya belang alias cat dinding yang warnanya belang ya belangnya seperti apa kurang lebih seperti ini ya jadi dari awal itu kita cat ya terlihat bagus kemudian setelah tidak berjangka lama mungkin hanya sekitar beberapa bulan kemudian warna cat itu mulai berubah ya berubahnya itu aneh nggak langsung berubah semua tetapi berubahnya itu belang-belang hanya di bagian-bagian tertentu atau bahkan muncul seperti bercak seperti itu dan kemudian jika kita pegang itu rasa anyep ya bahasa janya anyep eh lembab lah ibaratnya jadi kalau kita pegang itu akan beda dengan dinding yang memang yang tidak lembab ya nah penyebab dari belang itu apa sih sebenarnya penyebab dari dinding yang belang atau cat yang belang itu adalah dimana pigment cat kita itu terserap ya karena adanya air ya atau lembab ya lembab ini ini berasal dari dalam dinding tersebut ya yang dimana itu memakan pigment dari cat dinding kita ya dan ataupun di wallpaper muncul bercak-bercak yang tidak kita inginkan ya jadi memang bersumber dari lembab ya itu penyebab lembab dari mana saja ya itu ada tiga yaitu bisa dari rembesan dari atas ya bisa dari atap yang bocor atau dat yang bocor ya sehingga akan merembes ke dinding bawah seperti itu kemudian yang kedua bisa dari dinding sisi luar kita ya nah ini kadang tidak kita sadari ya dinding lembab waduh kenapa kok tiba-tiba lembab ya perasaan ngecatnya udah bagus ya bahannya udah bagus ternyata sisi dinding luar kita itu belum kita perhatikan atau belum kita laser dengan baik belum kita beri waterproofing dengan baik ya sehingga sering terkena air hujan dan lingkungannya lembab tentunya akan membuat dinding kita menjadi lembab dan tentunya berefek ke dinding sisi dalam di rumah kita oke nah penyebabnya itu apa sih karena dari air ya air kan termasuk golongan alkali kalau kita belajar tentang kimia nah sifat alkali ini ya jika sudah terkena cat ya dalam jangka waktu tertentu itu akan mengambil pigment cat yang kita pakai apapun catnya ya nah ini tentunya membuat warna cat kita tidak lagi sama ya di bagian dinding kita terutama di bagian dinding kita yang lembab akan biasanya akan terlihat kabur warnanya karena pigment cat tersebut yang sudah diambil oleh alkali atau air ya melalui dinding yang lembab itu tentunya akan membuat cat di rumah kita menjadi belang ya itu kurang lebih penyebabnya ya jadi pastikan ya dinding kita itu tidak lembab ya ataupun lembab masih bisa ya kita tutup dulu dengan cat waterproof ya Oh ya untuk penyebab lembab yang ketiga itu bisa kita ketahui yaitu dari resapan air tanah ya lah kok bisa muncul ini biasanya pada saat awal pembangunan itu plester di bawah ya pada saat pondasi itu tidak kita plester dengan baik sehingga air tanah itu masih bisa naik dan merembes melalui dinding rumah kita tentunya itu akan membuat dinding kita lembab ya itu penyebab kelembaban yang ketiga oke semoga ini memberikan manfaat ya untuk jenis dinding yang jelek atau kurang bagus dan masalah dinding yang lainnya akan saya bahas di video yang terpisah ya karena video ini dari dua jenis masalah tadi itu sudah cukup panjang ya saya semoga ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya sehingga pada saat kita membangun rumah mungkin atau kita renovasi rumah bisa memperhatikan hal-hal ini agar kita ya tidak timbul biaya di belakang ya setelah kita sudah bagus-bagus renov eh ternyata dinding kita lembab ya jangan sampai ini terjadi pada teman-teman semuanya oke terima kasih sudah selamat menonton hingga menonton hingga menit ini ya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya like video ini share pada teman-teman lain sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi oke saya Alvinus Senjaya sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih